Syukur yang terlupakan Seorang kakek berusia 80 tahun menjalani operasi telinga yang nyaris membuatnya tuli Setelah operasi sukses dan kakek bisa mendengar lagi ia tidak pernah berterima kasih karena kakek berpikir bahwa hal itu adalah keahlian dokter semata Sudara, terkadang kenikmatan yang Tuhan beri sering tidak kita syukuri baru kita ingat saat musibah menimpa Nikmatnya sehat baru terasa ketika ia sakit saat sehat kita lupa Nikmatnya kekayaan baru terasa saat kita jatuh miskin saat kaya kita lupa Nikmatnya keluarga baru terasa setelah mereka tiada saat mereka ada kita menyia-nyiakan Jalanilah hari demi hari dengan penuh rasa syukur meski yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan Jika kita punya kaki untuk melangkah Mengapa kita menginginkan sayap untuk terbang Terimalah apa adanya dan nikmatilah Bersikaplah bijak dalam menjalani kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan dan bersyukurlah Terima kasih